Gimana cara nentuin eartip yang cocok buat earphone-mu? Yang pertama, mungkin yang perlu kalian ketahui adalah kalian ingin ganti eartip ini untuk tujuan apa? Misal untuk tunjuan tambah kenyamanan, kalian bisa melirik eartip silikon yang jauh lebih nyaman kalau dipakai dalam waktu lama. Yang kedua, kalian harus tahu ukuran nozzle eartip ataupun ukuran diameter eartip sesuai dengan ukuran telinga kalian. Misal, yang paling umum, diameter nozzle dalam itu adalah 4-5mm, sedangkan diameter luar eartip itu disesuaikan dengan ukuran eartip yang kalian pakai saat ini. Jadi, jangan sampai salah pilih. Yang terakhir, mungkin untuk penyesuaian SQ yang ingin kalian cari. Yang pertama itu eartip silikon, cocok untuk kalian yang nyari detail-detail di mid-range atau high frequency atau eartip foam, kalau kalian cari detail di mid-range agar lebih tebal dan juga low yang lebih smooth. Semoga pembahasan ini membantu kalian menentukan eartip pilihanmu.